Halo Youtube, kembali lagi dalam Agusti Channel Ya, oke, kali ini, video kali ini sesuai dengan judul ya Itu, apa sih daun apa untuk menyembuhkan asam urat yang kita derita ya selama ini ya Ya, memang tidak mengenakannya jika terkena asam urat, setiap persendian kita Ya, sendi-sendi seperti ini, setiap persendian di kaki, jari kaki, jari tangan Di ini, siku ya, itu kalau terkena di situ, wah memang terasa celeng-celeng-celeng sakit gitu ya Wah, itu sakit banget ya, sampai bahkan kalau yang sudah membengkak itu sampai Wah, sampai sini ya, sampai kepala ya, sakit sekali ya Nah, di situ, apa sih daripada kita minum Kalau saya memang terus terang, saya menghindari obat ya Saya menghindari obat kimia, yang berban kimia, saya lebih suka yang alami Dan, kembali lagi, saya terangkan kembali lagi, di sini, saya di sini bukan sebagai ahli gisi Bukan sebagai dokter yang berhubungan dengan medis kesehatan Saya bukan, saya hanya orang biasa, saya hanya pekerja swasta biasa Cuma di sini, saya suka membaca buku kesehatan, mendengarkan ceramah-ceramah dari ahli-ahli ya Dari ahli-ahli di bidangnya, di bidang gisi yang mereka telah teliti di lab Nah, di situ, saya coba untuk praktekan Nah, ternyata berhasil ya, saya praktekan berhasil Saya akan di sini, saya akan berbagi ya Berbagi manfaat dengan teman-teman Youtube semuanya Siapa tahu yang saudaranya atau Anda sendiri mempunyai asam urat Bisa disembuhkan ya, dengan daun ini Yang namanya alami mempunyai proses ya Ketimbang obat yang cepat mengobati, tapi dia mempunyai residu ya Residu itu akan mengendap dalam organ, dalam tubuh kita, yaitu di ginjal ya Nah, apakah daun itu? Oke, daun itu adalah Ini daun apa? Ini adalah daun salam Ya, daun salam Di sini, cukup Cara mengolahnya, cukup ambil saja 10 lembar daun salam ya Boleh kering, boleh yang segar daunnya ya Boleh, 10 ya Ingat, 10 lembar daun salam Anda rebus dengan 2 gelas air putih Direbus Sampai disatkan ya Disatkan sampai menjadi 1 gelas Disatkan itu apa ya? Pokoknya dari 2 gelas menjadi 1 gelas ya Lalu diminum Kembali lagi kemarin ke video saya yang tentang nanas itu Untuk waktunya harus benar Jadi dikonsumsi jam 4 sore Yang kemarin sudah saya jelaskan kenapa jam 4 sore Nah, kalau yang belum tahu, tonton ya video yang sebelumnya Kemarin, saya sudah jelaskan kenapa jam 4 sore itu bagus memasukkan sesuatu yang bagus ke dalam tubuh kita Di sini cukup simpel kan? Hanya 10 lembar daun salam direbus dengan 2 gelas air putih Lalu menjadi 1 gelas Nah, direbus sampai menjadi 1 gelas ya Itu udah tinggal minum jam 4 sore diminum ya Lalu, kalau saya seorang pekerja bagaimana? Tidak apa-apa, tidak ada masalah Pagi-pagi sebelum kerja, rebus dulu ya Rebus, masukkan ke dalam botol, minum Nanti bawa ke kantor Sampai kantor jam 4 sore Baru diminum ya Diminum Kan tidak ada halangan kan? Jika kita bekerja Pasti bisa kita lakukan Oke Ini Saya kebetulan saya Asam murad saya kambuh Itu pun 2 tahun yang lalu ya Saya terakhir minum ini 2 tahun yang lalu Jadi Ini kambuh lagi Jadi yang namanya Alami Yang namanya sesuatu yang alami Ciptaan Tuhan Itu Mempunyai proses ya Tidak instan Tapi ini bagus sekali Yang asam urad akut sekalipun Itu Bisa Sembuh ya Ya sembuh Asalkan pantangannya Dihindari Kalau asam urad Menurut ahli gizi ini ya Pantangannya itu adalah Kuah kaldu daging Ingat ya Jangan dilanggar Kuah kaldu daging dan jeruan Ya jeruan Makanan jeruan itu Yang dari hewan-hewan Pah Ati Paru Semua itu Yang jeruan-jeruan Dihindari ya Hanya Jeruan dan Kuah kaldu daging Itu saja Oke Ini sekali lagi Daun salam ini Itu Di endorse ya Di endorse sama Tuhan Yang maha Wasa pencipta Semua isi bumi ini Maka dari itu Kita Terima kasih ya Sama Tuhan Tuhan Sudah menyediakan Obatnya untuk kita Oke Begitu saja Video kali ini Nantikan video saya Berikutnya Manfaat-manfaat Daun Sayuran Dan buah-buahan Yang baik Untuk kesehatan tubuh kita Oke Begitu teman-teman Youtube Terima kasih Jika video ini Bermanfaat Silahkan di-share Dibagikan ke saudara Teman Anda Yang membutuhkan Oke Terima kasih Terima kasih